Halo guys, balik lagi bersama gue disini Oke hari ini kita akan mencoba game Blade and Soul Revolution ya guys Oke kita langsung aja masuk ke dalam Gameplay nya ya Disini Kita pake karakter Yang cewe ya guys Blade Master karakternya Kemarin kan kita baru Review yang story-story nya Gimana Awal mulanya, nah ini langsung kita Langsung masuk ke dalam game play nya yang sesungguhnya Tuh kemarin story nya itu keren banget ya guys Wih gila, mantep banget ini game Pasti laku banget ini baru Beberapa hari lilis ya Resmi di Indonesia Sebenernya di negara lain Ini udah resmi lilis ya guys Oke Kita selesai dulu nih si quest kuning nya ya guys Kita lanjutkan Ada clan kita gabungkan ya Untuk clan Oke Sini ada item di fitur clan ya Oke Ini mantep banget ya guys Tuh Dia bisa lari seperti Naruto ya Wih tuh Lancat-lancatnya juga mantep banget Lagi tutorial ya Kita serangnya pake auto aja guys Bagian langsung ya Pasal Musuh yang juga masih seperti ini ya Open world selalu nya Beda cerita Kalau kita Ngelawan boss nya ya guys Itu kita jangan pake Mode auto ya Keren banget ya Disini kita bisa switch Senjatanya bisa jadi ditaro guys Disini kita lewati aja Untuk pada ngobrol-ngobrol nya ya guys Kita disini baru level 6 ya Ini kapten nya ya Kapten do chun Disini quest kuning nya Banyak banget ya guys ya Disini ada beberapa tahapan 1 per 8 Ini 8 per 8 ya Jadi tiap quest itu banyak banget ya guys Skill nya ini bisa di upgrade ya Ini fitur-fiturnya keren banget ya guys Beda dari RPG yang lain Untuk upgrade skill aja ini Keren banget ini Pelajari varian Nah bagus Udah Oke Kita keluarin Lanjut lagi Mulai misi quest kuning nya Oh hi Nice to see you again Oh liap Ini 1 per 11 ya guys Gila itu korrektor magi bagus juga ya Api nya keren banget guys Semacam api valir ya di mobile legend Oke Disini kita harus ngalahin Southfield nya 3 ya Baris misi nya Kita bisa taruh nih guys Equip nya Biar jalannya cepet Soalnya kalau jalan pakai senjata itu lama ya Ini banyak banget ya guys Misi-misinya Ini kita baru 5 per 11 tuh Satu kali misi quest kuning itu banyak banget Tahap-tahapannya Untuk beres satu quest aja Bangit banget ini guys Disini juga kita bisa Seperti defense ya guys Ini ada gambar pedang yang warna biru Yang paling bawah itu buat defense ya guys Ini dan nanti Holdernya juga cepet Cuma 2 detik Bebaskan dulu Bebaskan dulu Kita ngobrol sekarang Seperti yang sudah dibuaskan Oke Gunakan meriam Katanya guys Oke Sip Gila kapalnya dihancurin Kek meriam Wih Masih sudah datang deh Kita hajar Disini kita belum punya special attack ya guys Awas Setiap ada tono lingkar merah gitu Setiap ada tono lingkar merah gitu Pusain menghindar ya guys Itu karena bakal sakit banget ya Wah ada stunnya juga Awas Akhirnya bisa dipain kombo juga ya Ya udah kalah sekarang misinya Beres misinya Oke Auto move aja Wih keren Ini kayaknya teleport ya Iya bener teleport Wih gila Disini juga ternyata bisa Enchant ya guys Atau numpah senjata Wih gila grafiknya mantap banget ya guys Kita skip aja Agar cepat I'm afraid you just miss master Setup empat Tumpen sedikit Kita close aja dulu Disini udah ada muncul map ya guys Tuh Kalau tadi kan belum Belum ada map Wih siapa nih Cantik nih kayaknya nih Suaranya indah banget ya Wih cantik ya Tapi karakter kita juga Gak kalah cantik ya Berbicara Oh namanya ini 6 Soyo Beres Kita sudah level 8 Itu udah pasang medal ya Ada medal Disini Ini udah pada dipakai ya Equip-equipnya Nah udah muncul Normal dungeon ya guys Kita lanjut lagi Isinya Dapet lagi Oke baru Nambah status ya guys Jadi kita belum bisa encen Dapet batu Batu buat encen atau apalah Nah ini ternyata tuh Udah encen ya Udah di pinggir tadi Tulisannya Tapi kita belum ada Misinya Oh kalau inventory penuh Kita kena penalty Katanya guys Oh gila Oke Oh ini jadi warehouse ya Oh kita bisa Namain storage juga guys Tapi pakai diamond ya Disini Storage nya kita Berapa nih Lumayan besar 68 per 800 ya Besar banget itu Untuk storage Ini kayaknya lagi ada Event ya guys Bambu kos Drop rate nya Pada ningkat semua Wih rambil banget ya guys Ya gila Pantahnya juga keren banget Bicara Kita lari Biar cepet Ini fiturnya keren banget loh guys Jadi kalian yang suka game MMOV RPG Ini sangat Gue rekomendasikan ya guys Oke Biasanya sih Kalau grade grade nya Nanti kita Kalau udah selesai Kita biasanya Dapet titel gitu guys Seperti ini Yang gue di atas Ini clan training Itu titel gue ya Di atas nickname nya Ini kebuka level berapa ya Nggak Nggak bisa dilihat ya Gila ini Keren banget Asli grafiknya Oh disini Keren banget ya Kayak sekiannya Lari biar cepat Disini ada Udah mulai Ada side quest nya Ini yang Kalau yang biru Ini side quest ya Yang main quest itu Yang kuning ya Di tiap RPG itu Pasti ada side quest Dan main quest ya Jadi untuk Menambah exp kita Biar lebih deres gitu Kalau pakai Side quest Soalnya kalau Nggak main quest itu Lama mbak guys Dapet exp nya Kurang deres Wih gila Keren ya Skill Pertamanya ini Kita mesti Tinggal lahir Yang lain Oke nice Tinggal satu lagi Kita auto aja Biar nggak pegau Juga guys Biar nggak capek Naik lagi Guys Gila kan keren banget Terima Kalau yang side quest ini Langsung ya Guys Wah gila Kena stun Mana sih musuhnya Udah mati guys Ternyata Nggak ngeliat Wah Lumayan jauh juga Ini ada side quest Unik juga ya Itu Kalahkan Shot field Satu kali Plunder Captain Nanti kita selesaiin ya guys Ini lama banget ya guys Untuk capai level maksimumnya Soalnya ini main questnya Satu kali ngerjain Ini banyak banget Ya tahapannya Kita teleport lagi nih Teleportnya keren banget ya Mungkin bisa dibilang Ini game Bad End Soul itu Adalah game MMORPG Yang grafik terbaik ya guys Menurut gue sih Ini keren banget soalnya Kita lari aja Biar cepet Beres Wah gila Itu lagi ngapain Untuk bocah Keren banget ya Oh ini sekarang Saatnya kita bisa Enchant ya guys Kita coba Enchant ya Enchant Senjata utamanya Bagus Udah plus satu Ini ya guys Bahan untuk enchantnya Yang warna merah Kita enchant Sampai maksimum aja Ternyata Udah Mentok Ini Kita enchant Bisa Oh jangan Training Sword Ini sayang banget Kalau kita enchant ya Ini aja ya guys Kita enchant Bisa gak Ternyata bisa Kita enchant Udah Kita enchant lagi Yang satu lagi Ini enchantnya kok gak gagal-gagal ya Bagus banget ya Habis buttonnya Udah Belajar skill Skill baru Jadi ini langsung ya guys Skill skill barunya tuh Langsung ada disini Jadi seperti ini ya guys Nanti coba Aduh Udah keburu Masuk Dalam dunia Jadi skillnya tuh Menambah dari skill 1 Sama skill 2 Jadi ada kombo-kombonya Gitu Jadi dari skill 1 Kita bisa klik Beberapa kali Seperti ini ya guys Nah Ini ada cooldownnya tuh Kita bisa klik lagi Bisa klik lagi Jadi 3 kali klik tuh Kadang 2 kali klik Kalau ya 3 kali klik Jadi ini kita udah Lepas 10 Lumayan lama banget ya guys Soalnya ini dari main questnya Lama Satu kali kita harus Orjai Satu main quest itu Diorjain Kadang 4 Kadang tadi ada yang 11 Ada yang 8 Pula Banyak banget soalnya Ya selesai Kalahkan Black Forest Rajanya kayaknya Oh bukan Masih musuh Dalam ini ya Musuh biasa Ternyata bukan boss Tuh ini aja 2 per 10 tuh guys Gila banyak banget ya Lari aja lah Biar cepet Oh ternyata deket Kira yang gue kejauh Tapi anaknya dari main quest itu Kita nanti dapet Equip Atau apa gitu Lumayan untuk Menambahkan status ya guys Disini juga Sepertinya ada fitur PVV ya guys Tapi belum kebuka nih Gak tau level berapa nih Kita skip Kita auto aja Gila keren banget ya Efek skillnya udah makin Keren aja nih Wah gila Wah bangun dong Kita lari biar cepet 7 per 10 Kita teleport Nggak ada event kan Wih gila ini pedangnya keren banget ya Keren banget asli Oke Satu lagi Ini beres nih Main questnya Dan kita bakal naik level 11 Disini XP nya Soalnya udah Hampir mentok tuh Di bawah yang ada Tanda garis putih itu XP ya guys Wow Almost didn't recognize you there Nah kan kata gue juga Akan make Ke level 11 Disini ada my info ya guys Kita pasang dulu nih Kita klik dulu my info nya disini Ini status equipment nya Nah ini status kita Untuk yang lebih detail nya Oke kita close Kita pasang dulu ya Sekarang kita udah level 11 Ada flash step Wih gila keren Nambah lagi skill barunya ya guys Disini tuh guys Oh kalau nggak ada musuh Dia nggak mau Oh bisa guys Ini yang flash step Yang tadi skill baru Mesti ada musuh sih sebenernya Oh jadi 3 kali guys Oke guys cukup sekian aja ya Video review dari gue ya Ntar gue bikin lagi review Yang selanjutnya ya guys Oke untuk kalian yang belum subscribe Subscribe sekarang Dan jangan lupa Nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya guys Oke thank you For watching See you next time guys Bye 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 Terima kasih.